Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi yang kita hadir hari ini Ke KBHD Kabupaten Bogor Menjelaskan Yayasan Pajar Hidayah Selama ini memberikan Terbaik Baitu pendidikan, pelayanan Ataupun juga pelayanan apa Segala sisi yang Untuk hidup bagian anak-anak yatim Ataupun apa Yang berada dalam masalah Pajar Hidayah Dan hal ini kemarin kita dikejutkan Adanya eksekusi yang Diluar dugaan kita Kita berpandangan tadinya eksekusi itu Penuh dengan tata kerama hukum Tapi berubah menurut pandangan bahasa kami Pengasuh pendidikan Itu beringas dan ganas Karena anak-anak Sampai ada orang yang tidak berhak Mengendarai forklift Dengan penuh Gegabah Dan menurut kami itu sangat ceroboh Dan juga mengancam jiwa dan keselamatan Melabrak Rombongan anak-anak yatim kita Sehingga ada yang terlindas Kakinya tergilas Dan kita sudah laporkan ke polisi Karena menurut kami ini sudah memasuki Tindakan pidana Padahal setahu kami Yang boleh ikut terlibat Itu adalah jurusita Dan juga Orang-orang yang punya sertifikat Baik itu pembudi forklift Dan lain-lain Tidak boleh orang awam biasa Ikut-ikutan yang mengancam keselamatan Dan ini kita minta Menuntut keadilan Terima kasih telah menonton!